Selamat siang teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Cryptopedia, channel yang bahas tentang crypto, coin micin dan sekitarnya. Dan kali ini kita akan mengupdate tentang KT coin atau Cate coin. Setelah seminggu kita tidak mengupdate, kita akan update ya untuk token yang satu ini, seperti apa perjalanannya selama seminggu terakhir ini atau tujuh hari terakhir ini. Dan buat teman-teman yang holder coin ini, silahkan diperhatikan. Oh iya, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, dimanapun teman-teman berada saat ini. Dan mudah ngapain aja, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, tetap ikuti Cryptopedia. Dan segera aja, sebelum saya lanjutkan, biasa disclaimer, NFI, Dior, this is not financial advice, do your own research. Hati-hati di market teman-teman, market crypto sangat volatile, resikonya tinggi. Dan kalau ada apa-apa teman-teman sendiri yang nanggung, karena teman-teman yang ambil keputusan. Saya hanya memberikan opini dan berdapat, teman-teman juga punya opini dan berdapat masing-masing. Oke, dan kita kembali ke laptop. Cat coin atau cat coin, ranking 2759, watchlistnya 55 ribu, dikit banget sih. Harganya teman-teman, 0,02147 atau nolnya cuma 1 teman-teman nih, di belakang koma. Turun 3 persen. Kemudian volume 24 jam terakhir, dia naik 67 persen teman-teman. Lumayan pakai banget. Ini gede nih, 67 persen ini. Hampir 70 persen. Dan grafiknya teman-teman, 7 days ya, 7 hari ya, teman-teman. Seperti ini teman-teman. Seminggu yang lalu, waktu saya nge-update, ini di sini teman-teman, pas merah ini teman-teman. Tanggal 12 itu. Kitar sini. Itu adalah waktu yang baik untuk nyerok, teman-teman. Saya bilang kemarin. Dan ternyata langsung di bawah, naik ke sini. Dan sampai sekarang pun teman-teman masih di zona hijau atau di atas rata-rata 7 days harian, 7 harian. Masih hijau teman-teman ya. Untuk 1 day. 1 day however, dia tetap merah karena bantingan dari BTC ya. Kemarin jam 2 siang kan, tanggal 17 dibanting. Tapi dia udah bangkit lagi teman-teman. Di sini udah mendingan. Nggak sampai ke bawah sini. Udah naik. Yang 1 bulan kita lihat. Iya, dia masih di atas sini teman-teman. Dia nggak turun sampai ke sini nih. Atau back to square 0, back to square 1. Tapi dia tetap di zona hijau. Separuhnya dari titik tertingginya lah teman-teman. Yang menurut saya ini bagus. Ini berarti yang hold banyak nih teman-teman. Ya jadi dia cuma naik segini nih teman-teman. Terus turun. Mungkin ada yang jual atau apa. Terus demandnya itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Standar lah. Tapi harganya juga tetap. Berarti kan ada yang hold ini. Banyak. Seperti itu. Ada yang investasi sangat panjang. Tiga bulanan seperti ini teman-teman. Lihat sendiri ya. Ijo, merah. Dia naik hijau. Climb up. Oke. Kemudian dia turun. Tapi masih hijau. Berarti banyak yang megang nih teman-teman ya. Catcoin atau katecoin. Kemudian di twitternya ada berita apa. Dia kayaknya sedang memperbarui upgrading the meme platform. Jadi dia baru mengupgrade platform meme-nya. My vote. Seperti ini. Oke. Kemudian berita lain. Oh iya dia hanya memberikan peringatan kemarin. Tidak ada katecoin official support. Jadi nggak ada yang minta frase atau minta informasi soal wallet dan sebagainya itu. total yang berni scamming kalau ada yang minta seperti itu. Oke teman-teman. Ini yang baru sana update kemarin. Game V2 0 for 0. Dia masih update. Dan hanya itu teman-teman. Update catcoin. Mungkin teman-teman ada yang holder mungkin. Who knows. Dia BTC turun ke banting tapi nggak. Nggak lama dia udah naik lagi teman-teman. Ulam hijau ya. Tapi dia menunjukkan resisten atau perlawanan untuk tidak jatuh ke bawah. Meskipun masih merah. Seperti itu teman-teman. Oke. 7 days dia masih di hijau naik ya. Di sini. Baiklah teman-teman. Itu update untuk catcoin minggu ketiga Agustus ini teman-teman. Kita akan ada lagi minggu depan. Apakah dia masih di zona hijau. Dan semakin ke atas. Atau dia justru akan tetap di zona hijau dan cenderung turun ke bawah. Kita akan lihat bersama minggu depan. Oke. Saya kiranya di sini video ini. Jangan lupa subscribe dan share. Thank you very much. Menuhi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di update catcoin minggu depan. Thank you. Dan ciao.